Kita masih diberikan kesehatan dan dapat bertemu dalam kegiatan Virtuatur Museum Olahraga Nasional. Yang kami hormati Bapak Ibu Buru Sekolah dari SDN Gedong 01, SDN Baru 05 Pagi, SDN Baru 07 Pagi, SDN Gedong 08 Pagi, SDN Pekayon 07 Pagi, dan SDN Pekayon 09 Pagi, serta adik-adik Sobat Mora pada hari ini yang kami sayangi, serta Bapak Ibu Guru, serta Bapak Ibu Orang Tua yang mendampingi anaknya yang hadir pada hari ini virtual tour Museum Olahraga Nasional tanggal 30 September 2021. Perkenalkan, aku Yudhya Aryani, selaku MC yang menemani adik-adik Sobat Mora hari ini. Nanti kita akan keliling Museum Olahraga Nasional ya adik-adik secara daring atau virtual, keliling lantai 1, 2, dan 3. Sebelumnya, aku mau sedikit menjelaskan mengenai sejarah Museum Olahraga Nasional. Museum Olahraga Nasional berada di lingkungan Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di dekat dengan pintu tiga. Bangunannya berbentuk bola dan berwarna merah dan putih. Museum Olahraga Nasional diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1989 yang mana bertepatan pada hari ulang tahun Taman Mini Indonesia Indah. Aku juga mau infoin kepada adik-adik semuanya dan Bapak Ibu Guru suara akan dimatikan otomatis dari sistem admin untuk penyamanan bersama. Nanti adik-adik Sobat Mora dimohon untuk mendengarkan dan mengamati penjelasan dari kakak pemandu ya karena nanti akan ada kuis di setiap lantainya di lantai 1 dan lantai 2 dan berhadiah yang bisa menjawab pertanyaan dari kami. Jangan lupa juga untuk adik-adik Sobat Mora, kami punya media sosial Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, serta Youtube yang bisa adik-adik Sobat Mora follow karena banyak sekali informasi menarik mengenai olahraga. Oke adik-adik Sobat Mora, kita mau mulai aja ya virtual tournya. Kita panggil Kak Seli, apakah sudah siap untuk memandu kita semua? Kak Seli Kak Seli maaf suaranya belum terdengar Halo Kak Seli Kak Seli Kak Seli Dimohon untuk cek mikrofon terlebih dahulu Kak Seli Oke dimohon ditunggu ya adik-adik karena ada kendala teknis Mohon maaf ditunggu sebentar Sambil menunggu yang baru join juga nih ya adik-adik Terima kasih Terima kasih Pak Seli Mohon maaf ya adik-adik Tanyaan mengenai olahraga Tes Sudah ya adik-adik semuanya Oke sudah masuk Kak Seli Ya Siap ya Terima kasih Tidak di sini Tidak di sini Terima kasih. Pak Sally, apakah sudah bisa mikrofonnya? Terima kasih. Pak Sally, apakah sudah bisa mikrofonnya? Ya, agak-agak susah jadi ngadet-ngadet gini. Ngomong? Ya, oke kita mulai dari di depan. Nah, ini ada Rimora. Museum Olahraga Nasional. Pak Sally, bisa foto bareng loh sama Rimora. Seru kan? Ya, enggak? Bisa foto bareng. Nah, sebelum masuk ke dalam, di sini kita ada aplikasi peduli lindungi ya. Untuk ngecek kalian sebelum masuk ke lokasi ini biar aman. Nah, di-scan aja. Oke? Nah, ayo kita masuk ya. Ini adalah spot foto sebelum memasuk ke lokasi internasional. Nah, bisa berfoto di sini. Kalau dinaikin, gaya nih. Ini namanya karapan. Langsung ke Museum Olahraga Nasional diperbolehkan setelah PPKM foto di situ ya. Nah, sebelumnya ini ada Indonesia Care atau CHSE Certified. Jadi, udah aman nih karena kebersihannya, kesehatannya, dan sustainability standards ya. Safety-nya bagus nih. Jadi, udah aman nih masuk ke sini ya. Karena udah CHSE Certified. Nah, ini dia lantai satu. Diawali dengan ruang pertamanya adalah ruang pengantar. Nah, di ruang pengantar ini. Oke, aku liatin dulu ya. Gimana nih ruang pengantar. Selain ada patung di depan aku ini nih, nanti akan ada biografi dari Bapak Menpora. Nah, sebelum ke biografi, aku mau jelasin patung yang di depan ini dulu ya. Ini adalah patung Zoraya Peruca. Adik-adik Sobat Mora kira-kira tahu nggak siapa nih Zoraya Peruca? Zoraya Peruca adalah seorang atlet renang, cabang olahraga renang ya, adik-adik Sobat Mora. Untuk spesialis lompat indah. Nih, jadinya patungnya dibuat seperti ini. Dari gaya melompat ke atas sampai ke permukaan air seperti ini. Nah, adik-adik Sobat Mora tahu nggak patung dari Zoraya Peruca ini dibuat oleh siapa? Patung Zoraya Peruca ini dibuat oleh pembuat patung ternama. Kalau adik-adik Sobat Mora tahu nih, patung yang ada di Bali namanya patung Garuda Wisnu Kencana. Nah, itu sama juga nih yang membuat patung Zoraya Peruca ini. Dia adalah Inyoman Nuwarta. Jadi Inyoman Nuwarta udah buat patung di Bali, Garuda Wisnu Kencana, buat patung Zoraya Peruca untuk Museum Olahraga Nasional. Nah, Zoraya Peruca ini karir kejayaannya dari tahun 1973 sampai dengan 1977. Wow. Patung ini adalah salah satu dari yang paling ikonik ya di Museum Olahraga Nasional. Makanya ditaruh di depan seperti ini nih. Oke, dari patung Zoraya Peruca, di sebelah aku ini ada biografi dari Bapak Menpora kita. Kalau adik-adik Sobat Mora tahu, Museum Olahraga Nasional ini dibawah naungan dari Kemenpora atau Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Nah, Bapak Menteri Kemenpora nih yang sekarang adalah ini dia, Bapak Zainuddin Amali. Lahir di Gorontalo 16 Maret 1962. Nah, ini ada beberapa dari jenjang pendidikan, riwayat organisasi hingga karirnya. Nah, dari biografi Bapak Menpora, aku punya spot foto nih. Selain karapan sapi yang di depan, ini adalah LED light nih adik-adik Sobat Mora. Jadi, setiap kita melangkah, dia lampunya akan nyala satu persatu. Jadi, biasanya di sini pengunjung Sobat Mora dan adik-adik Sobat Mora kalau datang ke Museum Olahraga Nasional, pasti berfoto di sini. Karena ini adalah jalur satu-satunya untuk ke ruangan selanjutnya. Nah, dari ruang pengantar kita lewat sini, kita bisa bergaya-gaya di sini. Dan selanjutnya ini kita ke ruang namanya Ruang Cakrawala. Nah, ada apa sih biasanya di Ruang Cakrawala, Kak? Di Ruang Cakrawala ini kita akan melihat koleksi yang menggambarkan keadaan masa lampau nih adik-adik Sobat Mora. Jadi, masa lampau banyak kegiatan fisik untuk bertahan hidup, mencari makan, dan lain-lain sebagainya itu menggunakan busur dan tombak. Nah, busur dan tombak ini dulu digunakan secara tidak langsung. Ternyata kegiatan olahraga sudah ada sejak zaman dahulu. Kala ya adik-adik Sobat Mora? Nah, semakin berkembangnya zaman nih, olahraga jadi semakin banyak nih. Dari yang dulunya di zaman manusia purba sampai sekarang, cabang olahraganya banyak banget. Sehingga dikompetisikan menjadi olahraga modern. Nah, adik-adik Sobat Mora ingat nggak? Olahraga apa, event atau acara olahraga apa yang besar banget, dan Indonesia menjadi tuan rumahnya. Ingat nggak? Nanti akan ada ruangan khususnya ya, nanti aku liatin. Tapi sebelum itu aku mau ngeliatin dulu nih. Sebelum ke ruangan itu, di sini ada screen atau layar yang memperlihatkan slideshow atau video mengenai bapak-bapak menteri dari Menpora khususnya ya. Dari masa ke masa. Nah, setelah lihat screen ini di depan sini, nanti adik-adik Sobat Mora bisa langsung belok ke sini nih. Ini adalah Ruang ASEAN Games dan ASEAN Paragames 2018 Jakarta-Palembang. Nah, seperti ini ruangannya. Ini ada koleksinya. Ada juga penggambaran infografis mengenai beberapa cabang olahraga yang dikompetisikan pada saat ASEAN Games dan ASEAN Paragames. Nah, negara-negaranya juga ada. Oh iya, adik-adik Sobat Mora, aku ada yang lucu-lucu nih. Apa sih yang lucu-lucu, Kak? Ini adalah... Ingat nggak? Ini maskot ASEAN Games 2018. Ada yang udah kenal belum? Ini namanya siapa kira-kira? Aku ingetin lagi ya, dari yang pertama nih. Ini Bin Bin. Ini Atung. Dan ini Kakak. Bin Bin adalah seorang... Eh, seekor ya adik-adik Sobat Mora. Seekor burung cendrawasi yang menggambarkan Indonesia bagian timur. Dan Atung adalah seekor rusa yang menggambarkan Indonesia bagian tengah. Dan di sini ada Kakak. Seekor badak bercula satu yang menggambarkan Indonesia bagian barat. Jadi lengkap ya. Ada Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian barat. Kalau adik-adik Sobat Mora, dengerin aku ya dari tadi, Bin Bin Atung Kakak. Kalau digabung namanya jadi Bineka Tunggal Ika. Itu seperti semboyannya Indonesia ya. Berbeda-beda tapi tetap satu, itu Indonesia banget. Makanya nih dibuat maskot ini untuk memperkenalkan semboyan Indonesia. Nah, setelah udah liat Bin Bin Atung Kakak, aku mau ngenalin satu lagi nih. Maskot ASEAN Paragames. Ada yang udah pernah liat belum nih kira-kira. Nah, ini dia nih di belakang aku. Seekor elang bondo. Mau tau gak namanya siapa? Kalau yang ini namanya Momo. Momo ada singkatannya loh. Motivasi dan mobilitas. Apa sih Kak artinya motivasi dan mobilitas? motivasi dan mobilitas itu artinya adalah seseorang harus mampu beradaptasi dengan perubahan dunia. Makanya ini Momo menjadi salah satu maskot Jakarta juga selain maskot dari ASEAN Paragames 2018. Gitu adik-adik Sobat Mora. Nah, di sini nih ada lagi nih ini namanya Momo lagi ya, Momo kecil. Kita punya Momo kecil nih di sini. Nah, kita juga punya pin yang gambarnya Momo nih menggambarkan cabang-cabang olahraga yang dikompetisikan di ASEAN Paragames. Ini pin ya, adik-adik Sobat Mora. Di sini juga ada replika dari medali ASEAN Games dan ASEAN Paragames nih. Ini ada yang emas, perak, dan perunggu. Ya. Kalau udah lihat medali nggak lengkap ya, kalau nggak lihat ini obornya nih simbol dari semangat para atlet untuk memperjuangkan nama Indonesia di mata dunia. Nah, dari olahraga modern aku mau ajak adik-adik Sobat Mora ke permainan dan olahraga tradisional. Pasti udah familiar nih adik-adik Sobat Mora atau pernah memainkannya ya? Nih, di sini yang pertama aku ada museum olahraga nasional nih punya patok lele. Nah, kalau yang ini namanya bakyak. Ini bisa dipakai berbarengan ya, seperti lomba ya. Nah, di sini juga ada egrang. Adik-adik Sobat Mora pernah main egrang? Pasti udah pada jago nih. Karena biasanya dilombakan ya, di 17 Agustus-an ya biasanya. Nah, ini ada holahop dan aku punya di belakang aku nih beragam jenis gansing dan bola sepak takrauning yang terbuat dari rotan. Oh iya, adik-adik Sobat Mora. museum olahraga nasional juga punya nih macam-macam jenis layang-layang. Jadi adik-adik Sobat Mora pasti sekarang jadi tahu kan kalau main layang-layang itu bentuk dari olahraga juga. Nah, udah dari situ aku mau liatin lagi nih yang tradisional. Nih, di belakang aku museum olahraga nasional nih punya putaran khas dari Kalimantan Selatan. Nah, biasa dimainkan untuk perayaan hasil panen nih adik-adik Sobat Mora. Dan biasanya diiringi musik tradisional. Mau tahu cara pakainya gimana? Nih, ini penggambaran cara menggunakan putaran. Ini dia. Nah, setelah dari putaran, di sini ada berbagai jenis macam alat musik tradisional. Wow. Lengkap ya. Tadi ada mainannya. Sekarang ada alat musiknya. Nah, setelah ruang tradisional, ruang olahraga modisional punya spot foto berarti yang ketiga ya. Ini adalah video mapping milik museum olahraga nasional. Nih, seperti menggambarkan keadaan laut ya, adik-adik Sobat Mora. Kalau bisa dilihat nih di belakang, ini videonya bergerak ya, adik-adik Sobat Mora ya. Dia nyala tuh. Seperti keadaannya tuh menggambarkan nanti bergerak perahunya, hujan, nanti ada stormnya atau ada kilatnya. Gitu. ini spot foto yang bagus yang bagus juga nih biasanya buat Sobat Mora atau pengunjung yang datang ke Museum Olahraga Nasional. Jadi aku udah ngeliatin tiga ya spot foto ya. Di karapan sapi, LED light, dan sekarang di video. Nah, setelah dari laut, aku mau ajak adik-adik Sobat Mora langsung ke daerah gunung. Udah denger gemuruhnya belum? Nah, ini adalah koleksi milik Museum Olahraga Nasional, khususnya untuk menggambarkan olahraga mendaki gunung ya adik-adik Sobat Mora. Nah, ini ada ceritanya nih adik-adik Sobat Mora. Gunung ini adalah Gunung Everest atau Mount Everest yang berhasil dipanjat atau dinaiki sampai ke puncak oleh Satuan Kopassus pada tahun 1997. Nah, ini koleksinya macam-macam ya, lengkap ya. Dari sepatu, baju, jaket tebel yang overall ini, sarung tangan, tempat tidurnya, sampai ke tas dan alat-alat mendakinya. Keren ya. Di sini juga lebih dingin adik-adik Sobat Mora. Jadi, kalau adik-adik Sobat Mora datang langsung ke Museum Olahraga Nasional, nanti terasain seperti di Mount Everest ya. Oke, dari tadi laut, gunung, aku mau memperkenalkan ini nih. Ini adalah salah satu masterpiece milik Museum Olahraga Nasional. Biasa dipamerkan luar museum nih. Nah, ada apa sih, Kak? Ini aku ada namanya Gasing Raksasa. Tambang. Bisa dimainkan enam sampai tujuh orang yang memainkannya. Terbuat dari, dibuat di Bali. Wow, berat banget ya. Ini biasanya dimainkan berbareng-barengan nih. Dan sering dijadikan pameran dan spot-moto juga nih buat pengunjung yang datang ke pameran Museum Olahraga Nasional di luaran. Ini diameternya setik 2,5 meter kebayang gak besarnya seperti apa ya. 2,5 meter. Wow. Nah, dari Gasing Raksasa aku mau memperkenalkan fitur digital milik Museum Olahraga Nasional. Fitur digitalnya ini pakai aplikasi adik-adik. Nah, nama aplikasinya adalah Siji. S-I-J-I. aplikasi Siji ya adik-adik ya. Nah, jadi aplikasi Siji ini ada tanda Siji-Able seperti ini di sebelah koleksinya. Ada 60 titik Siji-Able di seluruh Museum Olahraga Nasional dari lantai 1 sampai dengan lantai 3. Jadi sebelum masuk Museum Olahraga Nasional di-download dulu. Nih, cara pakai seperti ini. Aku udah punya ya aplikasi Siji-nya ya. Kita arahkan saja sekoleksinya kita test. Dia akan scan seperti ini. Dan yang tadinya gambar dia akan mengeluarkan video infografis. Nah, seperti ini dia udah loading ya. Kita tunggu. Nah, dia akan mengeluarkan video infografis seperti ini terkait koleksinya. ini tidak hanya infografis tulisan ya atau gambar bergerak namun ada suara atau jadi berupa video keseluruhan audiovisual ya. Ini menjelaskan deskripsi dari koleksinya. Sangat membantu adik-adik Sobat Mora kan untuk berkeliling Museum Olahraga Nasional karena di seluruh Museum Olahraga Nasional ini ada 60 titik. Jadi, kita coba aplikasi CG-nya ya. Di download Museum Olahraga Nasional. Nah, udah ada yang nungguin kita nih. Ini namanya Ruang Arena Olahraga. Dilihat dulu deh. Nah, seperti ini ya. Ini Ruang Arena Olahraga ya, Rimora. Adik-adik Sobat Mora kalau udah ada Rimora seperti ini di penghujung jalan-jalan kita khusus lantai satu udah tahu belum ini berarti akhirnya apa? Nah, kita mau ke lantai dua tapi sebelum itu nanti akan ada kuis yang akan ditanyakan oleh Kak Yudia. Kalau adik-adik Sobat Mora dengerin aku dari awap pasti gampang banget dijawabnya ya. Kita tanya Kak Yudia udah siap belum ya? Kak Yudia udah siap belum? Udah siap Kak Seli. Terima kasih sudah membantu kita memandu keliling di lantai satu. Bagaimana adik-adik Sobat Mora tadi sudah mendengarkan Kak Seli menjelaskan koleksi-koleksi di lantai satu. Sudah menyimak baik-baik ya. Kita lanjut kuis dulu sekitar seputaran lantai satu. Cara menjawabnya dengan menjawab di kolom chat. sebutkan nama lengkap kelas serta sekolahnya dan jawaban lengkap ya. Oke, kita mulai. Tolong disimak baik-baik pertanyaan dari aku. Pertanyaan pertama. Ada berapa spot foto di lantai satu yang ada di Museum Olahraga Nasional? Tadi tuh yang udah disebutin Kak Seli tuh spot-spot fotonya ada berapa? Aku ulangin ya pertanyaan pertama. Ada berapa spot foto di lantai satu Museum Olahraga Nasional? Pertanyaan kedua. Apa singkatan dari Maskot Momo? Aku ulangin. Pertanyaan kedua. Apa singkatan dari Maskot Momo? Pertanyaan ketiga. Berapa diameter koleksi gasing raksasa yang ada di Museum Olahraga Nasional? Pertanyaan ketiga. Aku ulangin. Berapa diameter gasing raksasa yang ada di Museum Olahraga Nasional? Oke, jawabannya gampang-gampang yang tadi sudah disebutkan Kak Seli. sudah dijelasin Kak Seli juga ya. Aku ulangin ya pertanyaan pertama nih. Ada yang request oleh diminta diulang. Ada berapa spot foto yang ada di Museum Olahraga Nasional? yang kedua. Yang kedua, yang kedua, singkatan dari Maskot Momo? Yang ketiga, berapa diameter koleksi gasing raksasa yang ada di Museum Olahraga Nasional? Sudah kulangin ya. cara cara menjawabnya di kolom chat sebutkan nama lengkap kelas sekolah serta jawaban lengkapnya ya adik-adik kepadanya kepada host atau co-host nanti akan kami pilih yang jawabannya benar dan lengkap di akhir sesi acara akan kami umumkan. Oke, kita lanjut keliling di lantai dua. Kak Selly, apakah sudah siap? Kak Selly, apakah sudah siap? Ya, sudah siap dong? Selamat datang di lantai dua ya adik-adik Sobat Moranah. Di belakang aku ini adalah koleksi dari piala-piala yang dimenangkan oleh atlet-atlet Indonesia berprestasi. ini dia nih banyak ya. Nah, aku mau lihatin yang ini dulu nih. Ini ada piala dari pembalap muda Indonesia Bagus Hermanto di ASEAN Formula 2000 Series Championship. Wow, keren ya. Dan di sebelahnya ini ada piala Uber Cup atau ini yang biasanya di bulu tangkis kejuaraan bulu tangkis yang sangat bergensi nih. Khusus untuk perempuan ya yang Uber Cup dan yang ini adalah piala Thomas Cup nih. Bergengsi juga bulu tangkis khusus untuk yang laki-lakinya. Gitu. Sudah hafal belum? Nah, aku mau ngajak adik-adik Sobat Moranah untuk ke ruangan selanjutnya nih. Tadi sudah diceritain belum? Kalau Museum Oeraga Nasional bangunannya berbentuk bola. Karena apa? Bola menjadi olahra populer di Indonesia. Jadi kalau nanti lihat bangunan museum bentuk bola pasti langsung ini dia museum olahra di Indonesia. Nah, makanya ini kita buat ruangan khusus ini adalah ruang sepak bola. Nah, ruang sepak bola itu ada apa aja sih Kak Seli? di ruang sepak bola ini selain ada informasi sejarah sepak bola Indonesia kita juga punya koleksi nih. Koleksi dari baju timnas Indonesia yang merah dan yang sepak bolanya dari deker sarung dan lain-lain. ini adalah kostum atau jersey dari Indonesia muda. Ini menurut aturan FIFA semua ya adik-adik sobat morang. Nah, yang di sebelah kanan ini ini banyak profil-profil atau deskripsi koleksi nih yang menjelaskan mengenai informasi sejarah sepak bola di Indonesia dan beberapa atlet legenda nih yang ikut berkontribusi untuk memajukan sepak bola Indonesia. Nah, setelah dari ruang sepak bola kita ajak adik-adik sobat morang ke ruang hibah nih. Ruang hibah atlet legenda Indonesia. Nah, sebelum itu tadi aku udah jelasin ada fitur digital ya yang aplikasi CJ S-I-J-I yang bisa di download di HP kalian. Nah, ini ada fitur digital lainnya yang hanya ada di lantai dua. Ini touch display slider atau bisa dipanggil Aurora. Nih, kita tap ya. Adik-adik sobat morang kira-kira mau lihat apa aja nih. Di ruang hibah kan banyak koleksi ya adik-adik sobat morang. Kita bisa pilih di sini mau lihat siapa aja. Kita coba yang Mardi Lestari ya. Atlet lari. Nih, kita kita tap. Dia akan memperlihatkan koleksinya yang dimiliki Museum Olahraga Nasional nih. Ketika melihat seperti ini, kita mau lihat secara jelas ah, ini pelakatnya misalnya. Dia akan nge-zoom ya seperti ini ya. Atau lihat logonya. Sampai ini ada dua bahasa ya. kalau adik-adik sobat morang lebih suka bahasa Inggris kita bisa ganti ke bahasa yang lainnya atau nyamannya di bahasa Indonesia atau lebih mengerti bisa di bahasa Indonesia aja. Nanti adik-adik sobat morang bisa coba sendiri ya Aurora ya kalau datang ke Museum Olahraga Nasional. Nih, sekarang aku lihatin nih koleksi di lantai dua ini khususnya di Ruang Hibah ada apa aja. Nih, ada apa aja ya. Ini dia Mardi Lestari tercepat di Asia Tenggara yang tadi aku contoh di Aurora ya. Mardi Lestari ini wow sprinter yang dijuluki sebagai manusia tercepat Asia Tenggara. Dia manusia tercepat di Asia Tenggara. Merupakan satu-satunya atlet Asia yang berhasil menembus semifinal lari 100 meter di Olimpiade The Soul tahun 1988. Wow, kita punya pelakatnya, ada koleksi bajunya, sakit, celana, dan sepatu, dan ada medalinya juga nih adik-adik Sobat Mora. Semua ini adalah saksi mata ya bahwa Mardi Lestari tercepat. Wow, di sebelah aku ini juga ada sunario atlet angkat besi dan yang ini yang tadi aku liatin ya pialanya ya Bagus Hermanto atlet balap mobil. Tadi piala yang di depan itu dia di formula 2000 series ya championship. Nah, ini nih baju, jaket, sampai helm dan beberapa piala-pialanya dia masih banyak juga ya di sini ya. Wow, koleksi Bagus Hermantonya lengkap. Siapa nih adik-adik Sobat Mora yang mau jadi sang pembalap seperti Bagus Hermanto nih. Masih muda lagi. Wow, keren ya. Di sini ada Nima Dewahyuni, pendekar wanita dari Pulau Dewata. Dan yang ini ada Niko Ardiansyah, Taekwondo, Kota Hujan. Nah, ini juga ada Rida Farida, atlet balap sepeda. Wow, mengayu sepeda ke ASEAN, pembalap sepeda macan ke Mayoran. Nah, di sini ada Rizal, satu dari sembilan pendekar softball. Wow, ada siapa lagi nih? Mardani Zoro Nusantara. Lengkap ya, ini atlet anggar. Perlengkapannya lengkap dan ada satu buah medali ya yang dihibahkan oleh Mardani untuk Museum Olahraga Nasional. Dan di sebelah koleksi Mardani ada Nofrialdi Tacin, Kempo Ranah Minang. Di sebelahnya ada Dwi Mariastuti, lompat penari di atas air. Dan yang di ujung sini ada Elvira Rosa Nasution. Atlet renangnya Indonesia nih. Ratu renang Indonesia 1983 sampai dengan 1991. Ini pernah menyandang sebagai atlet terbaik nasional nih. Keren ya? Medalinya banyak banget. Dan ada sebuah penghargaan Female Swimmer of the Year 1989. Jadi siapa nih yang mau ikutin Elvira Rosa Nasution menjadi prima donor. Nah, dari situ mau ajak juga nih adik-adik Sobat Mora untuk lihat yang ini juga ini ada Popo Aryo Sejati. Dia adalah atlet sepeda gunung ya adik-adik Sobat Mora. Ada pelakat dan medali dan bajunya yang sudah ditanda tangani oleh atletnya sendiri. Dan ini adalah Trianing Ratu Jalan Raya Indonesia. Jadi ini spesialis lari jarak jauh. Dari yang 5.000 meter, 10.000 meter, sampai lari maraton. Keren ya? Dan di sebelah sini ada Epi Paulina Subagio dan Rosalina Piku Lima. Dia adalah atlet bowling handal dari Kalimantan Timur. Wow, bowling. penting. di sini ada Nur Hayati. Dia adalah si pembalap wanita. Dia kebut si pembalap wanita. Nur Hayati adalah atlet balap sepeda kelahiran Jayapura 1 Februari 1970. Dia ini prestasinya banyak banget khususnya untuk di SEA Games nih adik-adik Sobat Mora. Wow. Cepet pasti sepedanya. Dan di sebelah sini yang terakhir ada Chris Manto Tinju Emas Dali. Ini adalah salah satu atlet Tinju Indonesia ya. Nanti akan ada lagi nih berapa legenda Tinju Indonesia yang aku mau liatin ke adik-adik Sobat Mora yang koleksinya ada Museum Ola Raga Nasional. Tapi sebelumnya aku mau siap aja Sobat Mora ruang apa aja di sini ya. Nih yang pertama ada Andi Ramang. Andi Ramang ini seorang striker dari PSM Makassar nih di tahun 50-an. Nah dia pernah berkontribusi di Timnas Indonesia nih. Wow dia sempat membuat lawan-lawan lawannya nih jadi merasa terancam jadi kontribusinya keren banget nih. Dia menjadi legenda sepakbola Indonesia gitu. Nah di sebelah dari koleksi Andi Ramang ada koleksi anggar nih. Zus Undap lengkap ya. Dari peralatan anggarnya menutup kepalanya dan lain-lain. Wow ini dia nih profilnya Zus Undap. Anggar membawanya nah dari Zus Undap kita ke Indonesia Indonesia yang diso atlet penembak nih. Lely Sampurno Sang Ratu Tembak kelahiran 1935 ini mengawali karirnya dari diajarkan oleh suaminya nih yang dimana adalah seorang tentara angkatan udara yang gemar berburu jadi dia mulai belajar baru dua tahun langsung mengikuti kompetisi-kompetisi dan medali pertamanya pada saat 1932 di Jakarta medali dan Lely Sampurno mendapatkan angkatan pertamanya di tahun 1977 di Korea Selatan di kejuaraan menembak Asia wow keren banget ya dan ini perlengkapannya menjadi koleksi di Musum Aragon Nasional ada tiga buah senjata satu buah piagam dan beberapa medali menjadi wanita pertama atlet tembak Indonesia Indonesia nah Lely Sampurno ada legend lagi nih kira-kira bapak ibu pendamping atau guru-guru mungkin tahu ya yang satu ini ini adalah Willem Gomez nah ini koleksinya sarung patuh dan ada ceritanya juga yang 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 lain ini mungkin lebih adik-adik Sobat Muara ini adalah koleksi klik oke Pak Selly Pak Selly mohon maaf suaranya putus-putus Pak Selly ya ini ya salah Yayu Basuki legenda tenis Indonesia halo halo nah Yayu Basuki ini atlet tenis profesional Indonesia pertama yang pernah mencapai babak perempat final Wimbledon pada tahun 1997 ini Ibu Yayu Basukinya kalau adik-adik Sobat Muara bertanya-tanya mana sih Ibu Yayu Basuki nah ini Yayu Basuki nah koleksinya nih museum Aragant 3 rakyat 1 buah sepatu dan 2 pelakat nah ini koleksi milik 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 Yayu Basuki wah di ujung-ujung sini nih aku udah lihat perempuan lagi nih kira-kira Rimor ngapain ya disini tau selesai ya oh jadi di lantai 2 ini udah nih pertama di ruang penghargaan ya piala-piala yang kedua di ruang sepak bola ruang hibah dan sekarang di ruang lenggenda jadi siap-siap nih abis ini seperti biasa seperti di lantai 1 akan ada kuis dari kayu dia kalau adik-adik sobat mau orang ngikutin nih perjalanan dari awal pasti bisa jawab ya nah kayu dia udah siap belum nih mau bagi-bagi hadiah terima kasih sudah keliling di lantai 2 bagaimana adik-adik tadi sudah menimak Kak Seli menjelaskan koleksi-koleksi memandu kita keliling di lantai 2 kita lanjut kuis ya seputar di lantai 2 yang tadi sudah menimak dengan baik mendengarkan Kak Seli pasti pada bisa menjawab pertanyaan kuis dari aku cara menjawabnya masih sama ya di kolom chat kepadanya ke host atau co-host sebutkan nama lengkap kelas kemudian nama sekolah dan jawabannya dengan lengkap nanti akan kami pilih ya secara random yang jawabannya benar dan lengkap oke kita lanjut ke pertanyaannya mohon didengarkan baik-baik ya pertanyaan dari aku pertanyaan pertama apa apa nama aplikasi touch slider yang ada di lantai 2 itu tadi yang di ruang sepak bola ada sebutannya tuh tadi ya aku ulangin apa nama aplikasi touch slider yang ada di lantai 2 di ruang di bahas sepak bola gampang banget pertanyaan kedua siapakah pelari tercepat se-Asia Tenggara yang koleksinya ada di ruang atlet lantai 2 aku ulangin siapakah pelari tercepat se-Asia Tenggara yang koleksinya ada di ruang hibah atlet lantai 2 gampang banget kan pertanyaannya pertanyaan ketiga siapa nama atlet legenda cabang olahraga sepak bola yang tergabung di klub PSM Makassar aku ulangin siapa nama atlet legenda cabang olahraga sepak bola yang tergabung di klub PSM Makassar tadi koleksinya ada di ruang hibah legenda atlet oke sudah cukup ya cara menjawabnya masih sama di kolom chat sebutkan nama lengkap harus sebutkan nama lengkap telah dan nama sekolah ya untuk memudahkan kami nanti mendatanya nanti nanti di akhir sesi setelah khaseli menjelaskan koleksi di lantai tiga kita akan ada sesi tanya jawab jangan lupa siapkan pertanyaan terbaik kalian nanti akan kami pilih dua sampai tiga penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari museum olahraga nasional oke kita lanjut ke khaseli untuk peliling di lantai terakhir nih di lantai tiga apakah sudah siap khaseli 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 suaranya maaf belum terdengar oke sudah terdengar khaseli silahkan nah adik-adik sobat selamat datang di lantai tiga museum olahraga nasional disini disebut ruang sang juara aku lihatin dulu ya ruang sang juaranya ya nih ini ada ruang juara dibuat semegah mungkin untuk benar perasaan sensasi juara disini jadi dibuat semegah mungkin ini sampai ada piala sebesar ini juga nih untuk para juara-juara Indonesia nah hanya ada dua tipe koleksi yang boleh dipamerkan di ruang sang juara ini pertama yang berprestasi di kejuaraan dunia dan yang kedua yang berprestasi di kejuaraan olimpiade nah ada koleksi apa aja nih ya di lantai tiga khususnya di ruang sang juara ini aku mau kasih lihat dari atlet-atlet yang di kejuaraan dunia berprestasi membawa nama Indonesia ini macam-macam ya ada cabang olahraganya dari Wushu ada Kempo nah ini nih salah satu masterpiece juga nih punyanya museum olahragan nasional ini adalah dari juara dunia tinjuk Chris John ini sebut emas nah nih aku kasih lihat ya ini sabuk emas milik Chris John ini masterpiece-nya museum olahragan nasional ya sering juga dibawa untuk pameran di luar museum biasanya pengunjung yang datang ke pameran maka foto tabuk emas milik Chris John ini dan ini penghargaan milik Chris John juga didapatkan tanggal 20 Februari 2012 nah ini dia profil Chris John nih adik-adik sobat mora tau gak Chris John suka dijuluki dengan seperti tato atau gambar di punggungnya ya naga atau dragon apa sih kak akhirnya jadi menurut Chris John ini bersimpul keberuntungan makanya Chris John suka disebut the dragon kaseli maaf kaseli suaranya tidak terdengar dengan jelas kaseli sekarang oke oke sudah sudah jelas sekarang ini ini adalah koleksi dari Chris John dan disebelah koleksi Chris John ada koleksi pencaksilat nih olahraga asli Indonesia ya yang ternyata sampai ke kejuaraan dunia dan harum namanya ya nama bang dunia mata dunia ini macam-macam lagi ada bang olahraga juana wangsa rahunaga rich dan ada aderai simak atau man of steel ini aderai mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional sejak tahun 1996 1996 wow berat ringan dan ke bebas atau drat kaseli maaf suaranya terputus-putus kaseli adik-adik kombat mora nih mendengarannya putus-putus minta maaf maaf ya ini ini aderai koleksi milik nanda talembanua atlet nah ini atlet angkat lifter terbaik Indonesia pada masanya ya koloninya sabuk penahan percet dan beberapa medalinya nah ini ada salah satu olahraga populer juga ya di Indonesia ya dari bulu tangkis Indonesia sampai ke kejuaraan dunia jadi bulu tangkis tempat juara dunia di nomor tunggu kaseli maaf suaranya terputus-putus kaseli ini adalah atlet Indonesia bulu tangkis Indonesia mencapai kejuaraan dunia juara dunia di nomor tunggal di tahun 1977 Rudy ini koleksi nah ini dia koleksinya ada tiga buah mas mas maaf suaranya hilang kak mas maaf ya adik sobat mora dan bapak ibu guru pendamping tes nah ini ada tiga buah raket milik Rudy Hartono yang diberikan ke museum olahraga nasional dan satu pasang sepatu ini ini adalah saksi bahwa Rudy Hartono mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan dunia nah dari kejuaraan dunia nih dan macam-macam cabang olahraga yang tadi udah aku sebutin aku mau ajak adik-adik sobat mora karena atlet-atlet yang pernah berprestasi di kejuaraan olimpiade nah kejuaraan olimpiade ini masih seger banget ya di kuping kita ya karena baru saja diadakannya kejuaraan olimpiade di Tokyo nah ini aku mau lihat koleksi dari atlet-atlet Indonesia yang berprestasi di kejuaraan olimpiade nih ini ada dari cabang olahraga panahan yang memenangkan nih dalam olimpiade jadi mereka ini disebut trio serikandi nih tiga perempuan handel bermain panahan dalam olimpiade membawa nama Indonesia nih panahan putri Indonesia olimpiade soul pada tahun 1988 memperoleh medali nih dalam ajang ini nih wow siapa aja sih tiga orang serikandi dari Indonesia atau biasa disebut trio serikandi ini ada namanya nurfitriana sayeman ada kusuma wardani dan lili sehandayani nah ini mendapat medali perak nih pada saat olimpiade di soul tahun 1988 wow nih ada apa aja ya koleksinya ya ada dua buah panah dan busurnya nih ada dua buah busur dan ini disini nih ada panahnya ada tasnya juga nih koleksinya lengkap ya dari trio serikandi ya yang diberikan ke museum olahraga nasional nah ini ada olahraga populer juga ya tadi di kejuaraan dunia ada Rudy Hartono nah di kejuaraan olimpiade ini ada yang pasti bapak ibu pendamping dan guru-guru pasti sangat familiar bahkan namanya mungkin masih familiar juga di adik-adik sobat mora ya ini adalah Susi Susanti Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma seorang atlet bulu tangkis Indonesia yang jadi selain pasangan di bulu tangkis mereka juga ternyata pasangan di kehidupan nyatanya nih adik-adik sobat mora nih nah Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma ini menjadi pasangan medali emas yang hebat banget nih karena sama-sama mendapatkan medali emas untuk Indonesia di olimpiade Barcelona pada tahun 1992 nah ini koleksinya ada apa aja sih ada sepatu sepatunya ada tiga pasang adik-adik sobat mora ya dan ada tiga buah raket ya yang milik Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti ini Susi Susanti dibuat filmnya juga ya Indonesia ya untuk perjalanan karir bulu tangkis Indonesia nya yang Trio Sri Kandi tadi juga sempat difilmkan loh adik-adik keren banget ya ini koleksi ruang sang juara milik museum olahraga nasional aku kasih lihat sekali lagi deh ya nih itu yang tadi Trio Sri Kandi itu yang kejuaraan dunia tadi ya mau lihat sekali lagi nggak lihat ya nah ini Chris John pencaksila ada lagi yang angkat besi ya ada sabun tahan perutnya dan ini Hartono bulu tangkis di kejuaraan dunia dan ini ada Trio Sri Kandi dari Panahan dan yang ini adalah bulu tangkis dari Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma di kejuaraan Olimpiade Barcelona 1992 wow udah ya udah kelilil lagi tadi ya nah di lantai tiga ini udah ada rimora lagi di sebelah aku nih berarti udah selesai keliling-keliling di lantai tiganya nah berbeda nih agak berbeda sedikit di lantai satu dan lantai dua tadi kuis di lantai tiga ini akan ada sesi tanya-jawab jadi kalau ngikutin dari awal sampai akhir di lantai tiga ini pasti nih udah ngumpulin pertanyaan kan nah kita langsung hubungkan ke Kak Yudia ya silahkan Kak oke terima kasih Kak Selly atas penjelasannya di lantai tiga selanjutnya adik-adik Sobat Mora dan Bapak Ibu Buru kita lanjut untuk ke sesi untuk kita lanjut ke sesi tanya-jawab ya caranya gampang dengan klik rest hand nanti aku akan pilih delapan penanya yang aku akan beri kesempatan untuk menanya kepada museum olahraga nasional ayo kami tunggu rest handnya yang ingin bertanya kesempatannya oke dimohon untuk yang mau bertanya menyalakan kameranya terlebih dahulu biar aku bisa melihat siapa nih yang mau bertanya gitu oke wah sudah banyak nih yang antusias mau bertanya jadi aku akan pilih ya pertama Muhammad Umar Karim kelas 6B dari SDN gedong 01 kenapa atlet panahan teripsi maaf boleh perkenalkan diri dulu nama saya Muhammad Umar Karim SDN kelas 6B ya pertanyaannya kenapa atlet panahan trio Sri Kandi bukan laki-laki oke terima kasih atas pertanyaannya nomor 2 ada lagi oh oke satu lagi berapa berat badan aderai oke terima kasih terima kasih atas pertanyaannya Kak Selly boleh dibantu menjawab pertanyaan pertama dari Muhammad Umar Karim kenapa trio Sri Kandi yang pertama kenapa trio Sri Kandi itu perempuan ya bukan laki-laki nah kalau adik-adik Sobat Mora tahu trio Sri Kandi itu Sri Kandi itu adalah gambaran wayang tokoh wayang perempuan nah jadinya nih kehebatan dari atlet panahan kita nih Indonesia karena dia ada bertiga jadi dia disebut trio nah Sri Kandinya itu karena menggambarkan kehebatannya itu diambil dari tokoh wayangnya Indonesia gitu nah yang kedua boleh diulang pertanyaannya siapa berat aderai berat aderai sepertinya berat aderai saat ini sekitar berat beratnya adalah sekitar 85 kilowatt karena kan sekarang beliau sudah tidak menjadi atlet ya maksudnya sekarang sudah menjadi pelatih gitu kan juga latihannya tidak intens sepertinya beratnya sekitar segitu sih karena terakhir kali yang beliau itu menjuarai itu pasti di bawah 80 kiloan gitu sudah terjawab ya pertanyaannya terima kasih untuk selanjutnya aku pilih perempuan nih biar adil ya aku pilih mohon dinyalakan kameranya dong biar aku bisa lihat keantusias apa sih adik-adik mau bertanya Savana Savana dari SDN baru 07 ya hai perkenalkan nama saya Savana saya dari SDN baru 07 pagi saya ingin bertanya mengapa aderai dipanggil manusia baja terima kasih atas pertanyaannya Savana Pak Celi boleh dibantu menjawab Pak Celi aku putus-putus oke sudah dengar pertanyaannya aku ulang ya tadi dari Savana kenapa aderai disebut dengan manusia baja nah manusia baja itu adalah julukan untuk aderai karena dia kuat banget nih adik-adik sobat mora makanya dia dijuluki manusia baja jadi seperti ototnya yang kuat seperti baja dan biasanya disebut juga man of steel si manusia baja jadi karena menggambarkan saking kuatnya otot-ototnya makanya disebut manusia baja otot sekuat baja ya gitu maaf maaf terima kasih Kak Selly sudah membantu menjawab Savana sudah terjawab ya pertanyaannya terima kasih selanjutnya aku pilih bentar biar adil ya dari setiap sekolah ini ada perwakilannya untuk bertanya aku kasih ke tempatan Rafi Mal tadi sudah ya dari SDN Bedong 01 selanjutnya Iqbal Iqbal Firmansyah Pasitio dari SDN Pekayun 09 ya Kak perkenalkan nama saya Iqbal Firmansyah Pasitio Pas 6C yang berasal dari SDN Pekayun 09 saya ingin bertanya tentang arti tatonaga yang berada di punggung Krisjon Kak Terima kasih atas pertanyaannya Kak Selly boleh dibantu untuk menjawab Kak Selly ya tentang tadi arti tato yang ada di punggung Krisjon oh tadi karena putus-putus ya jadi tidak terdengar ya mungkin ya jadi gambar yang di punggung Krisjon itu adalah gambar naga adik-adik Sobat Mora dan Krisjon ini punya julukan Kris The Dragon John atau Kris Sang Naga jadi naga ini interpretasi atau gambaran simbol dari keberuntungan jadi menurut Krisjon ini naga adalah simbol keberuntungan gitu adik-adik Sobat Mora terima kasih Kak Selly sudah membantu menjawab terjawab ya Iqbal atas pertanyaannya maaf selanjutnya saya dia pilih banyak yang bertanya dari SDN gedung mau satu nih yang lainnya mana nih selanjutnya aku pilih perempuan akunnya boleh nama perkenalkan diri dulu nama saya Emilia Reina Bahar Emilia 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 Reina Bahar kelas 4A SDN 09 Pekayon oke kelas 4A SDN 09 Pekayon oke pertanyaannya halo silahkan silahkan pertanyaannya pertanyaannya ya berapa umur Susi Yanti Maksudnya berapa umur atlet Susi Susanti kali ya sudah itu saja pertanyaannya hanya satu oke aku bantu jawab ya pertanyaan Susi Susanti berumur 50 tahun dia lahir di Tasik Melaya 11 Februari tahun 1971 gitu ya sudah terjawab atas pertanyaannya aku next penanya selanjutnya sebentar M. Ali Mudin CM baru 05 pagi ya ya kak oke perkenalkan nama saya Muhammad Muhammad Ali Mudin yang manusia SDN baru 05 pagi kelas kelas 4A oke silahkan pertanyaannya berapa kali Susi Susanti meraih kemenangan kemenangan di cabang glutangkis sebentar aku tanya dulu aku catat dulu ya pertanyaannya ada 18 mas yang diraih oleh Susi Susanti sampai terakhir beliau menjadi atlet nasional oke aku aku sebutin ya ada kejuaraan olimpiade world championship world cup piala Sudirman yang sekarang lagi sedang berlangsung tuh ya piala Sudirman kemudian piala Uber terus ASEAN Games ASEAN Championship kemudian ada SEA Games atau shortest ASEAN Games gitu jadi ada dari beberapa kejuaraan dunia yang beliau raih prestasinya di ajang piala dunia dan kejuaraan-kejuaraan lainnya begitu sudah terjawab ya terima kasih terima kasih atas pertanyaannya oke aku pilih selanjutnya perempuan nih sebentar ya sambil aku pilih-pilih aku pilih perempuan Azalea Laita Azalea Laita yang boleh nyalakan kameranya ya silahkan Azalea Laita perkenalkan diri kemudian mau bertanya apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Azalea Laita Kamara dari ya silahkan pertanyaannya mengapa gedung olahraga tidak menampilkan sepak takraw oke Kak Selly boleh dibantu menjawab Kak Selly Kak Selly Pak Selly apakah sudah terdengar ya kenapa museum olahraga nasional tidak menampilkan sepak takraw sepak takraw ya benar jadi takraw itu sendiri kan tadi ada di ruang permainan dan olahraga tradisional ya adik-adik sobat sebenarnya biasanya museum olahraga nasional sering mengadakannya lomba-lomba nah biasanya dimainkannya seperti egra takraw dan lain-lain itu bakiak permainan tradisional itu dipamerkan atau bisa sambil dilombakan pada saat museum lagi mengadakan acara-acara adik-adik sobat mora jadi biasanya dimainkan kok nah nanti kalau adik-adik sobat mora datang ke museum olahraga nasional bisa lihat koleksinya dan disini juga sebenarnya banyak fasilitasnya selain bisa lihat-lihat koleksi adik-adik sobat mora juga bisa olahraga disini gitu cukup ya oke terima kasih atas pertanyaannya Azalia Laites sudah terjawab ya oleh Kak Selly selanjutnya aku pilih penanyanya laki-laki nih harusnya tadi di rename zoomnya tuh ada kelasnya juga sama nama sekolahnya biar kayu dia gampang nih milinya karena biar kita adil ya dari sekolah setiap sekolah ada perwakilannya yang bertanya Hafiz Ariki dari SDN baru 05 pagi bentar ya di spotlight dulu ya betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Hafiz Ariki perkenalkan saya kelas 4B dari SDN 05 pagi saya akan bertanya umur berapa Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti memenangkan Alimpiade Barcelona 1992 oke mohon diulangin tadi mohon maaf pertanyaannya umur berapa Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti memenangkan Alimpiade Barcelona 1992 terima kasih oke terima kasih atas pertanyaannya terima kasih terima kasih Oke, terima kasih Havis Ariski atas pertanyaannya bagus banget ya. Ini sesi ini tuh bagus-bagus banget pertanyaannya. Aku akan menjawab pertanyaan dari Havis, umur berapa Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti menangkan kejuaraan yang di Barcelona? Saat itu Susi Susanti berumur 21 tahun dan Alan Budi Kusuma berumur 24 tahun. Mereka saat berjaya tuh mereka berumur tuh di bawah 30 tahun. Jadi tepatnya di umur 21 tahun dan umur 24 tahun. Oke, terima kasih Havis Ariski atas pertanyaannya sudah terjawab ya. Untuk penanya terakhir nih aku pilih... Tadi dari mana aja ya yang sudah bertanya? Triaji dari SDN Petayu 07 Pagi nih dipersilakan untuk bertanya. Triaji, Kak Ibu. Triaji. Triaji. PRJ. Oke. Silakan untuk bertanya, Triaji. Halo. Sudah mendengar suara aku? Boleh dinyalakan suaranya? Ya, silakan perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Riaji Kori Muzaki. Kelab 6C dari SDN Bekayon 07 Pagi. Oke, dipersilakan pertanyaannya. Kenapa Susi Susanti dan Budi Alankusuma bisa menjadi pasangan dalam olahraga cabang buru tangkis? Oke, tolong diulangin maksudnya kenapa Susi Susanti dan Alankusuma bisa menjadi pasangan ganda, campuran begitu? Oke. Oke, aku bantu jawab ya, Muhammad Riaji. Kenapa Susi Susanti dan Alankusuma bisa menjadi pasangan campuran ganda di cabang buru tangkis pada masanya? Karena di setiap pertandingan atau di cabang olahraga, itu pasti ada yang namanya kompetisi ya, di dalam cabang olahraga itu susi tersendiri gitu. Pasti kan sebelum mereka dipasangin, pasti ada tes-tes nih sebelumnya gitu. Sebelum Susi Susanti dipasangin Alankusuma, pasti mereka punya mampuan dipasangin oleh pasangan lainnya. Nah, mungkin pelatihnya ini melihat mereka punya potensi dan punya kemampuan yang sama untuk menjadi pasangan yang klop untuk mereka bertanding, mengikuti pertandingan di setiap ajang kejuaraan gitu. Karena kan mereka prosesnya latihan dulu nih, sebelum mereka ikut kejuaraan, mereka dilatih, terus mereka punya kemampuan, terus dipilih juga sama pelatihnya saat itu, mereka berpotensi juga, makanya mereka klopnya dipasangin sebagai pasangan ganda campuran pada masa itu. Kebetulan juga mereka, sebelum mereka mengikuti kejuaraan dunia atau kejuaraannya, pasti kan mereka mengikuti kejuaraan dinasional dulu nih gitu. Makanya pelatihnya melihat potensi mereka gitu. Terima kasih ya, Triaji atas pertanyaannya, sangat menarik sekali. Oke, sudah cukup ya, karena waktu juga kita akan lanjut polnya nanti. Sebelum aku mau mengumumin, yang menjawab kulus dengan benar, Kak Selly mau menyampaikan pesan dan pesan untuk adik-adik Sobat Mora semuanya nih. Dipersilangan Kak Selly. Halo adik-adik Sobat Mora, terima kasih nih yang udah mengikuti aku dan Kak Yudia semua ya, dengan antusias dan semangat dari lantai 1 sampai lantai 3. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau tadi kelamaan teknis ya, sampai sempat nggak kedengeran. Nih, aku mau sama Rimora lagi biar aku nggak sendirian ya, dadada-dadada sama adik-adik Sobat Mora-nya. Nah, adik-adik Sobat Mora aku juga punya informasi nih, kalau Museum Olahraga Nasional tidak hanya ada koleksi-koleksi saja, tapi nanti adik-adik Sobat Mora kalau datang ke Museum Olahraga Nasional, bisa juga main ada lapangan tenisnya, ada lapangan futsalnya, lapangan apa lagi? Ada lapangan basket, ada lapangan panahannya, kayak trius rikandi tadi, ada fitness, ada ruang senam atau ruang serbaguna, ada panjat tebing, ada juga sampai perpustakaan tentang olahraga juga ada loh di Museum Olahraga Nasional. Jadi, mumpung nih Museum Olahraga Nasional kan belum buka, masih PPKM tapi masih bisa olahraga di sini ya. Nanti datang aja ke Museum Olahraga Nasional, tapi tetap mampir kalau Museum Olahraga Nasionalnya sudah buka. Yang penting ikutin protokol kesehatannya. Nah, kalau mumpung belum buka nih, Museum Olahraga Nasional juga punya media sosialnya dari Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan Youtube. Nanti dipolo aja, semuanya nanti bisa lihat, kita ngapain aja dari koleksi apa aja yang kita liatin selain yang tadi aku bahas di sini ya. Ada banyak beritanya juga dan update acara-acara. Biasanya di Instagram juga banyak kuisnya loh. Hadiah-hadiahnya menarik ya, Rimora ya. Nah, udah aku informasinya segitu aja. Makasih banget udah ngikutin aku dan maaf kalau ada salah-salah. Semoga informasi dan pengetahuan dari aku hari ini, semuanya bermanfaat ya buat adik-adik Sobat Olahraga. Sampai berjumpa dan sampai ketemu di Museum Olahraga Nasional. Sama Rimora khususnya. Dadah! Terima kasih 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 dan Rimora yang sudah membunuh fituatur hari ini. Untuk adik-adik Sobat Mora, terima kasih juga sudah berpartisipasi di fituatur Museum Olahraga Nasional. Kak Yudya mau informasi adik-adik Sobat Mora dan Bapak-Ibu Guru Pendamping akan mendapatkan elektronik sertifikat yang akan kami kirimkan ke sekolah masing-masing lewat penanggung jawabnya guru-gurunya ya. Sekali lagi aku mau ingetin, jangan lupa untuk follow akun Media Sosial Museum Olahraga Nasional. Ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, ada Facebook, ada Youtube. dikarenakan banyak informasi menarik mengenai olahraga, terutama di Instagram kami juga sering mengadakan biskuih, kuis-kuis menarik dan hadiah-hadiahnya pun juga menarik. Kak Yudya juga mau ingatnya jangan lupa untuk adik-adik Sobat Mora, Bapak-Ibu yang mendampingi anak-anaknya untuk mengisi link evaluasi di kolom chat yang sudah kami cantumkan di kolom chat untuk memberikan masukan, saran kepada musim olahraga nasional untuk mengadakan acara ke depannya. Sebelum mengakhiri acara Sipuatur Museum, mari kita berfoto bersama ya adik-adik. Oh iya, mohon maaf aku mau umumin nih. Ya Allah, Kak Yudya lupa. Mohon maaf ya adik-adik. Mau mengumumkan yang menjawab pertanyaan dengan benar. Oke, Kak Iva silahkan ditampilkan. Oke, tadi tuh ada di sesi pertama ada empat ya. Kami pilih ada empat yang menjawab pertanyaan dengan baik dan dengan benar dan lengkap. Terus yang menulisasi kedua ada empat orang juga. Yang pertama itu ada Rafi Malik, kelas 5B dari SDN Gedung 01. Ada Isma Dina Nur, kelas 6A dari SDN Sokayo 07. Ada Muhammad Nizam, kelas 3B dari SDN Baru 07. Ada Rafiq Al-Aqil, kelas 4B dari SDN Baru 05. Ada Ratu Ayu Mustika Ninkias, 3B dari SDN Gedung 01. Ada Naradehan Prasetya, kelas 6C dari SDN Pakayo 09. Ada Akbar Dafa, kelas 6B dari SDN Baru 07. Dan terakhir ada Prabu Dafa, 4K 4B dari SDN Baru 05. Selamat pada yang menjawab pertanyaan dengan benar dan lengkap. Untuk penanya terbaik, karena musim olahraga nasional lagi berbaik hati ini, dan juga tadi adik-adik Sobat Mora sangat antusijas bertanya, dan pertanyaannya sangat bagus-bagus. Kami pilih 5 penanya terbaik dari 8 yang bertanya tadi. Nama-namanya ada Muhammad Sumar Karim dari SDN Gedung 01. Ada Savana dari SDN Baru 07 Pagi. Ada Iqbal Firmasihah dari SDN Pakayo 09. Ada M. Ali Mugin di kelas SDN Baru 05 Pagi. Triaji kelas 6C dari SDN Pakayo 07 Pagi. Selamat kepada yang tertilih menjadi penanyaan terbaru. Sebelumnya kita foto bersama dulu nih secara virtual ya adik-adik. Mohon menyalakan kameranya. Boleh bergaya, boleh senyum. Oke, boleh siap Pak? Oke. Satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Tahan dulu ya nih, tahan dulu nih. Kameranya mohon dinyalakan. Boleh bergaya, please. Oke, selanjutnya. Mohon ditahan. Lakin, oke. Sudah. Sudah ya. Oke, aku mau infoin lupa nih. Aku juga mau infoin juga. Untuk hadiahnya yang mendapatkan tadi sebagai penanyaan terbaik dan yang menjawab pertanyaan kuis dengan benar nanti hadiahnya akan kami kirimkan nih ke sekolah masing-masing melalui hidupnya. Oke ya. Terus aku mau ucapin mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata. Terus ada kekurangan teknis dari kami. Mohon maaf. Nanti setelah PPKM atau Museum Olahraga Nasional sudah buka, yuk kunjungi Museum Olahraga Nasional di Taman ini secara langsung dan menerapkan kontrol-kontrol kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya. Selamat datang. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, boleh list ya guys.